I'm invisible I'm invisible I'm invisible Enkripsi adalah menyimpan data yang hanya dapat dibaca jika kunci ponsel dibuka untuk melindungi data jika ponsel dicuri jadi kayak cara untuk mengamankan data-data penting yang ada di handphone kita kesalahan yang sering terjadi saat enkripsi kartu SD apa aja kesalahan yang sering terjadi atau yang sering kita lakukan saat enkripsi yang pertama tidak menyisakan ruang pada memori atau kita membiarkan memori kartu SD kita itu penuh nah ini yang paling banyak terjadi saat kita gagal enkripsi biasanya orang-orang mengabaikan memori mereka yang sudah penuh yang kedua kartu SD lecet sebab seringkali dicabut pasang nah ini juga tanpa disadari biasanya kita belak balik cabut pasang yang akhirnya biasanya lecet pada bagian kuningnya jadi kalau misal biasanya kita mengganti handphone atau kita ganti di handphone dengan memori yang sama nah biasanya kita mencabut atau memasukkannya lagi ke handphone yang lain nah ini biasanya kalau dilakukan secara terus menerus bisa lecet bagian kuningnya dan itu yang biasanya menyebabkan kartu SD bisa rusak selanjutnya yang ketiga yang ketiga adalah kartu SD kotor ini mungkin terkesan diremehkan tapi jika teman-teman perhatikan di bagian tembaga itu di bagian tembaga pada kartu SD kita di bagian ini ini itu rentan sekali terkena debu atau bahkan misal kita tidak sengaja memegang bagian yang tembaganya ini yang ini biasanya yang menyebabkan eh kartu SD kita itu tidak optimal saat kita menggunakannya untuk kita masukkan ke handphone karena kita jarang membersihkan bagian kuning tembaganya ini selanjutnya yang keempat adalah tidak backup data sebelum enkripsi nah ini biasanya saat kita sudah mau mengunci atau mengenkripsi kartu nah biasanya kita suka melupakan yang namanya backup data padahal membackup data sebelum kita melakukan enkripsi itu penting banget tujuannya untuk berjaga-jaga apabila suatu waktu terjadi proses enkripsi gagal misalnya atau terjadi kesalahan saat kita melakukan enkripsi ini bisa jadi cadangan data jika kita harus memformat secara otomatis saat kita melakukan enkripsi jadi teman-teman jangan lupa untuk terus membackup data sebelum kartu SD yang kita pakai itu error karena tidak ada jaminan teman-teman saat kita melakukan enkripsi atau dalam proses enkripsi tidak ada kendala yang terjadi jadi alangkah baiknya kita backup dulu atau kita saling dulu ke handphone lain atau ke PC atau laptop kemudian 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 terima kasih terima kasih terima kasih